Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita latihan tulis dulu sedikit. Tiga lagi ya, baru lanjut. Tiga orang maksudnya. Kemarin yang sudah siapa? Pak Arno, Pak Pardih, Pak Kamil. Iya, lanjut lagi tiga. Sekarang, kita tulis lima lagi. Yaitu Walid Walidah Jad Jadah Empat kata saja. Pak Rajah. Silahkan Pak Rajah. Walid Kita tulis di papan. Iya. Ikuti saja itu. Lampung ya, Pak. Iya. Ikuti itu. Empat kata saja. Di samping ya? Iya, sebelahnya. Di samping ya? Berarti bukan dosen para jadi Kan dia tutupi papan. Baik. Asya Allah. Lain. Dulu, Pak Rika. Jadi Wawnya ini sama dal Jadi Waw itu Posisinya Waw ini Ini garis Waw itu Tidak di sini Bukan Tapi di sini Jadi itu bulat Sehingga Kalau tidak seperti ini Akan begini modelnya Jadi sejajar kini Waw Lam Dal Seharusnya kan Kalau ini garis Jadi kan Ini garis Garis buku maksudnya Jadi kita tulis Wawnya itu Wawnya di sini Kemudian Lam Di atas kan Madal Jadi Tidak Wawnya tidak Sejajar begini Dengan huruf alif Jadi kan Misalnya kalau kita tulis alif Waw Waw Alif Lam Dal Jadi kita tadi Saya lihat Tinggi Wawnya Sehingga sejajar Waw sama huruf Setelanya Nah Demikian pula Waw yang kedua Walidah Untuk ini Mungkin terlalu tinggi Jika ini Dalnya terlalu tinggi Kilarinya Seharusnya itu Kalau dal Kita tulis lamnya pendek Dalnya juga harus pendek Kita tulis tinggi Baru tinggi Jadi lihat Jadi lihat Kita tulis Waw Dan tidak boleh tinggi Jadi tidak boleh ini sama dengan ini Jadi harus begini dia Jadi sejajar kita dengan kepalanya Waw Kita bisa pahami Jadi tidak boleh tinggi sekali Karena akan melebihi Alif sama Lam Nah itu nanti diperhatikan Iya Jadi lihat Kita garis begini Kalau lebih nanti Jadi seperti nanti Lam lagi Jadi kalau orang tulis Allah Begitu minta Kita tulis Allah ini Tinggal begini Jadi ke Allah nanti Bukan jadi dal Karena Lam lagi Sama Kalau Allah kan Sama lagi begini Jadi sama lagi Jadi kalau dal Tidak boleh di atas itu Kan nanti lam lagi Nanti jadi Lam lagi Iya Kemudian Jad Jad Dah Sudah pas Masya Allah Tinggal kurang titik ini Kurang titik Sudah pas Alhamdulillah Ini tidak masalah Kenapa tidak masalah ini Karena jim sama dal itu Rata Jadi Jadi Pak Raja Tadi itu Salahnya di lam Ikut ke lam Dalnya Darunya dal itu Tidak ikut lam Kalau ini Karena sejajar dengan dal Jim Jadi pas Pas yang situ Modelnya Alhamdulillah Lanjut Amin Yakin amin Coba Saya mau Sementara amin Sejajar gitu Ikut ke dulu Latihan tulis Nah Baru setelah itu Berantung Ia Sementara amin habis itu karena miring sekali spidolnya ini spidolnya miring ke bawah Masya Allah jadi habis ketintanya karena miring ke bawah iya baik jadi kita sebenarnya tulisnya kan karena begini Jeki jadi karena kita sandarkan tangan kita sini saja kalau orang menulis jangan kesandarkan begini saja maksudnya begini tangan tidak bersandar di papan dah jadi agak sulit kejadinya karena jika tangannya bersandar di papan jadi spidolnya tadi miring begini jadi kembali ke tintanya Alhamdulillah baik kita lihat tulisannya edalnya lurus ya iya seharusnya kan itu jadi ro itu jadi ro jadi nanti kan ro begini wah liru gitu cuman yang membedakan ini kan ada begininya sedikit iya mungkin kurang sedikit sedikit lagi supaya untuk membedakan dengan apa ro itu nanti itu jadi ini yang kita tulis jadi walir cuma agak dia miring sedikit sehingga jadi dal ini kita tulis walid nah ke atas saja baru iya terus yang lainnya masih masalah dal masalah dal sama coret gymnya terlalu bengkok artinya hampir kita mau buat ba jadi itu sebenarnya gym itu tidak perlu kita bengkok kan kita buat gym gini baru lurus jadi bengkok lurus baru naik ke dal nah jadi itu tadi itu mirip kalau titinya itu disini jadi ba jadi supaya jadi ba tidak jadi ba jadi kita jangan begini jangan begini baru di kesemiring enggak lurus saja lurus begini gym lurus begini baru naik kalau mau ada huruf lain ada huruf lain-lain jadi enggak miring enggak bilang langsung lurus begini lurus lurus masalah itu gymnya kalau wawnya biasanya alhamdulillah iya udah bagus satu lagi amin ingat yang belum ya karena kita cuma tiga satu kali eh bagaimana ganti kata amin atau ini lagi itu 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 oh iya baik silahkan cepatnya dihadapan baik ah permanen selamat menikmati Pake Mera Pake Mera Tulis aja dulu Nggak apa-apa Nanti kan tinggal di castow Pake Mera Masih sangat susah ya Alhamdulillah Masih susah Seperti melukis Atau nggak bergerak tanganmu tadi amin Kaku nih Iya Jadi alifnya Kecil sekali ya Sementara maunya besar Iya Jadi itu intinya Dalam menulis itu Harus dijaga Keseimbangan Sama besarnya Karena kalau Tidak Lari nanti Itu paham kan Jadi harus Jaga itu Seperti ditulis In Nggak boleh besar Kecil Besar kecil Harus sama semuanya Nah ini contoh Baik Sisa Masih banyak ya Sudah Eh Tiga dulu Baik Tekan depan lagi Bagas Tapi katanya Bukan ini lagi Yang lain lagi Kita ganti-ganti Kata setiap pekat Alhamdulillah Baik Kita masuk sekarang Di pertemuan yang lalu Alhamdulillah Kita sudah pelajar ini Suratu Usratin Nabi Pohon Keluarga Nabi S.A.W Iya Alhamdulillah Kemudian yang ini Sudah Sekarang Alhiwaru salis Kita masuk Di percakapan yang Ketiga Kita masuk Di percakapan yang ketiga Sebelah sini Kita berapa Sebelah Baik Sekarang kita masuk Di percakapan yang ketiga Masih di pembahasan Keluarga Percakapan yang ketiga Lihat Dengar Dan Ulang Untuk saat ini Pertama Antum Lihat Dan Dengar dulu Supaya Ditahu dulu Artinya Baru sebentar Diulang Percakapan Antara Al-Um Um artinya Apa Ibu Dan Al-Ab Ab artinya Apa Bapak Dia bilang Hadha Adhanul Fajr Ini Adhan Fajr Adhan Subuh Hadha Ini Adhanul Fajr Subuh Ini Adhan Subuh Allahu Akbar Allahu Akbar Maksudnya Maksudnya Lapat Adhan Aynal Aulat Dimana Anak-anak Ini Aulat Kata Jama' Dari Walat Kan Kalau Walat Seorang Anak Kalau Aulat Anak-anak Jama' Kalau Dalam Nahwu Dibilang Jama' Tak'sir Iya Jadi Dimana Anak-anak Dia bilang Sa'ad Sa'adun Filhammam Yatawadda Sa'ad Di dalam Wese' Sedang Berwudu Sedang Berwudu Wa'ayna Sa'id Dan Dimana Sa'id Sa'id Fil-Gurbah Yakra'ul Quran Sa'id Di kamar Sedang Membaca Al-Quran Wa'ayna Sa'idah Kalau Ada Tak'nya Berarti Ini Perempuan Dan Dimana Sa'idah Sa'idah Dia bilang Sa'idah Fil-musollah Tu-solli Sa'idah Di-musollah Solat Sedang Solat Wa'ayna Aynal Mi'tob Dimana Mi'tob Al-mi'tob Jaket Sudah Paham Artinya Al-mi'tob Iya Jaket Hadah Hu'al-mi'tob Ya Walidi Ini Dia Jaket Wahai Ayahku Wa'ayna Naddoroh Dan Dimana Kacamata Naddoroh Alat Untuk Melihat Apa Bahasa Kitanya Kacamata Hadihi Hiannaddoroh Ya Walidi Ini Dia Kacamata Wahai Ayahku Hayya Bina Ilal Masjidi Mari Kita Hayya Bina Mari Kita Nah Kami Kita Mari Kita Ilal Masjidi Ke Masjid Hayya Bina Mari Ada Beberapa Sebenarnya Yang Kita Harus Tahu Disini Antum Perhatian Baik Kita Sebenarnya Masya Allah Antum Perhatikan Sekali Masalah Iya Ini Ini Kata Ada Di Lapat Tadi Yatawaddo Yatawaddo Um Terus Ada Kata Yakro Um Terus Ada Kata Tusoli Tusoli Perhatikan Ini Katanya Ini Tapi Ada Maknanya Ini Kalau Di Pelajaran Bahasa Ini Namanya Kata Kerja Sekarang Atau Akan Datang Dia Kata Kerja Tapi Sekarang Atau Akan Datang Apa Artinya Kata Kerja Sekarang Maksudnya Kita Terjemahkan Sedang Jadi Yatawaddo Sedang Berwudu Anda Paham Ini Iya Ada Kata Kerja Lampau Sebelumnya Yaitu Tawaddo Tawaddo Kalau Tawaddo Telah Berwudu Sama Dengan Yakro Ada Kata Lampau Koro A Telah Baca Tusoli Ada Kata Lampau Yaitu Sola Ini Ada Dasarnya Jadi Ini Tawaddo Kata Kerja Sekarang Yakro Kata Kerja Sekarang Tusoli Kata Kerja Sekarang Paham Kan Kata Kerja Sekarang Kata Dasarnya Tawaddo Telah Berwudu Jadi Kalau Telah Bilangnya Bukan Tawaddo Tapi Tawaddo Tawaddo Yakro Sedang Membaca Kalau Telah Membaca Koro A Kata Lampau Kata Maddi Yutusoli Sola Telah Solat Kalau Tusoli Sedang Solat A Sebenarnya Gampang sekali Kata Lampau Itu Akan Bermakna Sedang Atau Akan Kalau Ditambahkan Salah Satu Dari Empat Huruf Salah Satu Dari Empat Huruf Yaitu Anita Kapan Antum Tambah Ini Itu Kata Lampau Menjadi Sekarang Akan Kalau Ditambah Ini Anita Tambah A Atau Nun Atau Ya Atau Tak Yang Mana Semua Ini Ada Maknanya Tambah A Kalau Antum Maunya Saya Perjemah Nya Tambah Nun Kalau Antum Maunya Kami Kami Ya Lebih dari Satu Orang Tambah Ya Kalau Antum Mau Maknanya Dia Laki Laki Tambah Tak Kalau Antum Maunya Dia Perempuan Dia Perempuan Atau Atau Kamu Laki Perhatikan Baik Jadi Itu Ditambah Ada Maknanya Jadi Ini Ya Bisa Antum Ganti A Ganti Hamzah Ini Yatawaddo Apa Artinya Yatawaddo Kalau Awalnya Ya Dia Kan Ya Dia Laki Berarti Dia Laki-laki Sedang Berwudu Kalau Saya Bilang Begini Gimana Kalau Saya Berwudu Ganti Ya Dengan A Menjadi Atawaddo Ini Harus Ditahu Dari Awal Supaya Bisa Diucapkan Ini Satu Kata Tapi Bisa Diubah Menjadi Empat Kata Empat Tergantung Artinya Apa Iya Baik Kalau Mau Kami Berwudu Langsung Ganti Natawaddo Paham Kan Kalau Dia Laki-laki Berwudu Yatawaddo Dia Perempuan Bermudu Tatawaddo Kamu Laki-laki Sama Tatawaddo Cuma Nanti Dilihat Dari Diajak Bicara Siapa Kalau Artinya Ini Semuanya Itu Artinya Paham Kan Sudah Bisa Dipahami Ini Bapak Bisa Kita Pahami Atau Belum Paham Baik Kalau Begitu Kita Coba Ganti Kan Mudah Ini Jadi Ini Sekarang Kan Tawaddo Kata Dasarnya Telah Berwudu Bisa Diubah Menjadi Yatawaddo Tapi Kalau Dia Dia Laki-laki Sedang Berwudu Pak Arno Jadi Yang Diganti Huruf Pertamanya Harokatnya Jangan Diganti Hurufnya Saya Sedang Berwudu Kami Sedang Berwudu Ia Nata Waddo Mainnya itu Nanti Sampai Antum Tidak Pikir Kalau Banyak Orang Langsung Antum Ucapkan Nanti Itu Yang Dikasih Biasa Dia Perempuan Sedang Berwudu Tata Waddo Iya Kamu Sedang Berwudu Kamu Sama Jadi Dia Perempuan Sama Kamu Laki-laki Sesuatu Orang Kalau Kamu Perempuan Nanti Lagi Sedikit Sedikit Ini Dulu Dia Orang Ketiga Tidak Di Hadapan Kita Kalau Kamu Orang Kedua Di Hadapan Kita Jadi Itu Dia Kita Menceritakan Dia Dia Sedang Berwudu Jadi Orang Tanya Sama Kita Mana Ahmad Iyatawaddo Dia Sedang Berwudu Mana Khotijah Tatawaddo Begitu Jadi Kita Ucapkan Baik Sudah Apa-apa Sudah 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 Kita Paham Ini Tadi Insya Allah Koroa Koroa Telah Membaca Sekarang Kalau Sedang Tinggal Ditambah Ini Anitah Ditambah Anitah Tergantung Maknanya Apa Menjadi Yakro U Itu Yakro U Yakro Dia Sedang Membaca Kalau Saya Sedang Membaca Eh Kenapa Jangan Masukkan Ini Ini Yang Bapak Yakro U Kalau Saya Akro Mantap Kalau Kalau Dia Laki Laki Kalau Dia Laki Laki Pakai Yak Berarti Masih Ini Yak Kro Kalau Kamu Laki Laki Ini Kalau Kalau Kamu Itu Pak Tak 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 Jangan Ingat Budunya Itu Parno Tadi Kita Ini Yang Yakro Tak Kro Tak Kro Kalau Kalau Kami Kalau Kami Nah Jangan Lagi Natak Rau Ganti Tanya Dengan Nah Begitu Pak Nah Coba Bagus Bagus Tusoli Ini Artinya Dia Perempuan Sedang Solat Dia Perempuan Sedang Solat Kalau Dia Laki Laki Harokatnya Jangan Ganti Hurufnya Saja Jadi Tusoli Dia Ini Dia Perempuan Sedang Solat Kalau Dia Laki Laki Kan Dia Ini Ingat Tuh Tetap Tuh Ini Tetap U Pertamanya Coba Kalau Kan Anak Sudah Kasih Tahu Kalau Saya Ini Hamzah Kalau Kami Nun Kalau Dia Laki Laki Iya Kalau Dia Perempuan Tak Dipahami Jadi Bisa Diganti Ganti Itu Huruf Awal Jadi Tusoli Ini Dia Perempuan Sedang Solat Kalau Saya Sedang Solat U Jangan Ganti Harokatnya Hurufnya Saja Apa Usoli Pardon Niatnya Itu kan Usoli Apa Saya Sedang Solat Atau Saya Akan Solat Kalau Kami Nusoli Kalau Dia Laki-laki Yusoli Mudah 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 Sama Sama Dengan Yang Lain Nanti Misalnya Saya Katakan Ada Kata Jalasa Jalasa Artinya Telah Duduk Bisa Diubah Sedang Duduk Jalasa Telah Duduk Bisa Menjadi Ya Yajelisu Ini artinya Yajelisu Dia Sedang Duduk Paham Pak Raja Kalau Saya Sedang Duduk Najelisu Betul Masya Allah Pak Heru Kami Sedang Duduk Najelisu Ya Pak Kamil Kami Kamu Sedang Duduk Laki-laki Pasti Jangan Dulu Bicara Perempuan Kamu Laki-laki Sedang Duduk Najelisu Dia Perempuan Sedang Duduk Najelisu Jadi Bisa Begitu Bisa Paham Ini Lihat Dipercakapan Sekarang Kita Masuk Lihat Dipercakapan Terus Yang Untuk Yang Kemarin Pasangannya Hadahuah Terus Hadihi Iya Iya Perhatikan Ini Kalau Hadahuah Untuk Benda Mati Tapi Yang Tidak Ada Tak Di Akhir Kalau Hadihi Hiya Ini Untuk Yang Ada Tak Penggunaannya Penggunaannya Nah Sekarang Kita Baca Di Percakapannya Kalau Antum Paham Itu Insya Allah Mudah Lihat Dia Bilang Antum Ulangi Hadha Adhanul Fajr Allahu Akbar Allahu Akbar Aynal 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 Aulat Ya Tidak perlu Juga Kola-kola Masya Allah Jadi ulang Aynal Aulat Saat Filhamam Yata Wabda Kalau Antum Ganti Saat Dengan Yang Lain Tinggal Ganti Maksudnya Ganti Dengan Aisyah Apa Aku Bilang Tata Wabda Kan Perempuan Tak Kalau Laki-laki Apa Iya Wa Aynal Sa'id Sa'id Bil Gurfah Yak Raul Quran Lihat Perhatikan Itu Yak Raul Bisa Diganti Tak Raul Ak Raul Nak Raul Tergantung Antum Mau Siapa Yang Bilang Siapa Yang Membaca Ulang Sa'id Fil Gurfah Yak Raul Quran Wa Aynal Sa'idah Ulang Wa Aynal Sa'idah Sa'idah Fil Musolla Tusolli Ini tadi Jangan sampai Antum Heran Kenapa tadi Di atas Pakai Ya Ya Sementara Ini pakai Ta Karena tadi Itu laki-laki Kalau ini siapa Perempuan Paham kan Jadi ingat juga Yang diganti Hurufnya Jangan sampai Harukatnya Ya Wa Aynal Mi'ataf Ulang Hada Hual Mi'ataf Ya Waalidi Waalidi Hada Hual Mi'ataf Ya Waalidi Wa'aynan Nabdoroh Wa'aynan Nabdoroh Hadihi Hiya Lihat Perhatikan Karena yang ditanyakan Kalimat Mu'annas Kalimannya Perempu Perempuan Hadihi Hiyan Nabdoroh Ya Wa'lidi Hayyabina Ilal Masjid Hayyabina Hayyabina Antum Jawab Ana Ana Um Antum Ab Ya Hada Adanul Fajr Allah Sa'ad Filham Mam Yata Wadda Sa'id Fil Gurfa Yakra'ul Quran Sa'idah Fil Musalla Tusalli Ulang 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 Ya Bukan Aynal Mi'tob Ya Baik Aynal Mi'tob Begitu Hada Hual Mi'tob Ya Walidi Ulang 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 Do Ujung lidah Ujung gigi atas Tanpa Cela Bukan Naso Bukan Berarti kurang itu Ujung lidah Ketemu ujung gigi atas Naso Ha Hmm Ha Bukan Naso Naso Apa Coba Amin Coba Amin Siapa penasaran Naso 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 Iya Ulang Ulang Wa Aynal Naso Naso Masya Allah Antum Lagi Duluan Antum Um Anah Ulang Allahu Nadanya Jangan Tanya Nadanya Harus Pas Allahu Akbar Allahu Akbar Aynal Aula Wa Aynal Sa'id Wa Aynal Sa'id Ulang 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 Semuanya Salah Wa Aynal Sa'id Ya Akra'u Al-Qur'an Wa Aynal Sa'id Ulang Ulang Wa Aynal Sa'id Bil Musalla Tusalli Aynal Mi'top Ulang Ulang Aynal Mi'top Bukan Ya Wa Lidi Itu Bertanya Iya Jangan Bertanya Jangan Bertanya Ulang Ulang Aynal Mi'top Mantap Wa Aynal Nador Wa Aynal Nador Kenapa Kacau Ulang Ulang Wa Aynal Nador Baik Hayabina Ilal Masjid Masya Allah Sekarang Muprodat Kosa kata Yang ada Di percakapan Tadi Iya Al-Ard Indur Wa Stami Wa Aynal Lihat Dengar Ulang Lihat Dengar Ulang Iya Lihat Dengar Ulang Terus Datangkan Maknanya Di Pikiran Antum Supaya Langsung Dihafal Kosa katanya Masjid Masjid Musalla Musalla Al-Quran 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 Bayabina Nador Mi'tof Gurfa Hamam Hamam Yatawaddo Saya Ulang-ulang Yatawaddo Saya Kamu Tata Wabdo Kami Baik Yakro Yakro Ulang Yakro Saya Saya Kami Kamu Kamu Ulang Kamu Apa Itu harus dihafal nanti Tapi ini akan diulang terus Baik Yusolli Padahal tidak ada di percakapan tadi itu yusolli Tapi kan bisa diubah Ulang Yusolli Saya Saya Kami Kamu Eh Coba Coba Jangan Ulang 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 Yusolli Saya Kami Kamu Mantap Iya Alhamdulillah Um 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 Ab 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 Adan Adan Apa arti Adan Apa Asal Baik Alhamdulillah Baik Terbawa ya Baik Alhamdulillah Adan Al-Fajr 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 Aulat 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 Eben 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 Alhamdulillah Dibawa Silbainal kalimati wa sural munasibah Itu Perhatikan di layar Sambungkan Antara kata dan gambar yang cocok Iya Itu gambar Sekarang Saya baca ucapannya Antum tunjuk gambarnya Al-Quran Al-Quran Yang mana itu Yang keberapa Tiga Al-Quran Yang ketiga Ya Tawaddo Dua Ya Kroh Satu Masjid Haa Lima Nabdoro Empat Miktob Tujuh Gurfah Enam Baik Mantap Alhamdulillah Lanjutnya Istami Dengarkan Tummadho Tummadho Alamata Sohihah Kemudian Letakkan Tanda Benar Ilmu Robba Ilmu Nasib Di kotak Yang sesuai Indah Parno Nomor satu Parno Ap Kan ada dua itu Pertama atau kedua Yang pertama Kalau saya bilang Um Kedua Nomor dua Masjid Indah Pak Kita Pak Masjid Iya Nomor dua itu Yang mana Oh baik Iya baik Yang keberapa Kedua atau pertama Dari nomor dua Baik betul Masya Allah Alhamdulillah Nomor dua Nomor dua Baik Di atas Iya Nomor dua Baik Oh betul Alhamdulillah Iya Masjid Pak Iya Nanti lama-lama Kita lancar Baik Nomor tiga Eben Indah Bagas Eben Iya betul Kalau saya bilang Ibn Ya betul Alhamdulillah Indah Pak Raja Nomor empat Nazarah Baik 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 betul Baik betul Mantap Alhamdulillah Sudah bisa kita tebak gambar Sekarang lagi Tadribusani Baik 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Lanjut lagi Kenapa kita bisa yang itu Kenapa kita bisa yang itu Oh iya Anak-anak Tahu Betul Masya Allah Allahuakbar Allahuakbar Hadha adhanul pajar Alhamdulillah Alhamdulillah Indah Indah amin Yusalli Betul Masya Allah Betul Usro Ini apa-apa di Usro Usro Keluarga Eh Yang mana Iya betul Usro Iya usro Keluarga Betul Saya bilang lagi Hamam Hamam Nah betul Saya bilang lagi Ibn Betul Ibn Kalau Ibn Indah pariski Ibn Betul Alhamdulillah Kalau saya bilang Yusalli Itu Kalau saya bilang Yasjud Ayarka Belum Ayarka Itu orang Sedang Ruku Iya Belum Alhamdulillah Iya Baik lanjut Nah sekarang Kita masuk di Muprodat Idovia Ini Antum Perhatikan Muprodat Idovia Kosa kata Tambahan Apa dulu Satu Satu Wahid Dua Tiga Empat Lima Ini lanjutannya Sekarang Enam Enam Sittah Ulang Ulang Sittah Sittah Sabaah Tujuh Tujuh Sabaah Ulang Sabaah Samania Tisah Samania Apa artinya Delapan Tisah Sembilan Ulang Tisah Asyarah Sepuluh Sepuluh Berarti sudah genap Satu sampai Sepuluh Coba ulang Enam Enam Tujuh Elapan Sembilan Sepuluh 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 Sembilan Delapan Tujuh Enam Baik Indek Parno Cepat Satu Sembilan Tisah Dua Itnan Boleh juga itnain Walaupun nanti ada saatnya Dia modelnya Jadi itnan Sepuluh Asyarah Bisa Asyarah Atau Asyarah Iya Baik Sepuluh Kalau Tiga Tujuh Empat Enam Lima Enam Masya Allah Mantap Indek Parno Langsung Diting Siap Kita Baik Sepuluh Tiga Lima Khumsah Satu Wahid Delapan Enam Empat Arbah Baik Betul Tujuh Sabah Masya Allah Indah Siapa lagi Pak Heru Di tengah Pak Heru Ucapkan Di tangan Anak Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kita paham ini Jadi itu harus dihapal Satu Sampai Sepuluh Satu Sampai Sepuluh Itu harus dihapal Itu latihan di bawah itu Begitu terus Sekarang Taruh Kibna Kita masuk Kita masuk Kita masuk sedikit dulu Jawab Jawab Ma'azam Saling Bercakap Bersama Temanmu Sebagai Dalam Dua Contoh Lihat Di contoh Ada Mi'etop Aynal Mi'etop Hada Hual Mi'etop Perhatikan Di bawah Setelanya Gurpa Aynal Gurpa Hadihi Hyal Gurpa Jangan salah Jadi Hada Hua Hadihi Hyal Perhatikan penggunaannya Ulang Ikuti Aynal Mi'etop Hada Hual Mi'etop Aynal Gurpa Hada Hual Ulang Hadihi Hyal Gurpa Baik Di bawahnya Indah Parno Aynal Eben Langsung Jawab Betul Indah Kitabah Aynal Musolla Sampinya Bagas Langsung Jawab Dimana Musolla Baik Baik Aynal Masjid Aynal Masjid Hada Hual Masjid Aynal Hammam Indah Peru Hammam Di Tasrid Kimimnya Baik Indah Sampinya Indah Numan Aynal Surah Aynal Shajar Aynal Nadoro Hiya Hiya Hadihi Hiya Nadoro Bukan Nasoro Nadoro Ujung Lidah Ujung Gigi Atas Iya Kalau Salah Pasti Salah Kibunyanya Nadoro Baik Aynal Iben Baik Indah Pak Kamin Aynal Iben Hada Hual Iben Ke Bawa Aynal Surah Hadi Betul Jadi Hada Hua Hadi Hia Harus Pasti Aynal Musallah Baik Aynal Shajarah Ahsan Aynal Masjid Aynal Nadoro Indah Mohamad Baik Aynal Hammam Aynal Iben Aynas Surah Kita Kita Paham Harus Pas Hadahu Hadihi Hia Itu 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 Tidak Itu tidak Boleh Salah Penggunaan Baik Kalau Saya Ganti Misalnya Tidak ada Disitu Misalnya Tadi kan Dilihat Kita tes Kalimat Yang Saya langsung Ucapkan Aynal Aynal Kitab Aynal Mariam Hassan Jadi Harus Dipahami Itu Aynal Zaid 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 Aynal Sohibah Sohibah Koran 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 Artinya Sohibah Bahasa Arab Aynal Sohibah Sohibah Kalau mati H Berarti Tidak Antum Bisa Pahami Ini Jadi Nanti Itu Bebas Antum Bila Aynal Sayyaro Muhammad Dipahami Ini Aynal Tobib Aynal Tobib Begitu Itu Harus Pahami Penggunaannya Kalau Antum Melancar Itu Sudah Tahap Awal Naik Tangga Ini kan Pelajaran Kedua Pelajaran Kedua Itu Dari Awal Baik Kita Lanjut Lagi Masih Ada Lagi Satu Kita Masuk Di Latihan Kedua Tadribut Tani Latihan Kedua Ini Untuk Terakhir Latihan Kedua Sama Saling Bercakap Bersama Temanmu Sekarang Antum Sama Saya Dulu Karena Kalau Sama Temannya Antum Lama Nanti Kalau Perempuan Kur'an Aina Sa'id Sekarang Sa'idah Al-Gurfa Takru'ul Quran Aina Sa'idah Baik Sekarang Soleh Al-Masjid Yusolli Ulang Itu ya Yang Antum Katakan Soleh Bertambah Fi Soleh Pil Masjid Yusolli Begitu ya Coba ulang Aina Soleh Yusolli Pil Masjid Yusolli Ulang Ulang Aina Soleh Sekarang Soleh Al-Musollah Tu Solli Aina Soleh Baik Aina Sharif Ulang Aina Sharif Aina Sharif Hmm Ulang Aina Sharif Jelas kan Jadi Yang Antum Perlu perhatikan itu Kapan Pakai Ya Kapan Pakai Tak Itu Penting Sekali Jangan Sampai Ketukar Karena Nanti Orang Bingung Kalau Mendengarkan Ya Jelas ya Alhamdulillah Cukup kan Nanti Insyaallah Lanjut Ini Lagi Masih Banyak Percakapan Karena Ini Akan Dilatih Terus Antum Dari Tiga Percakapan Yang Telah Lewat Alhamdulillah Nanti Di Halaman Ini Berikutnya Baik Kita Cukupkan Subhanallah Alhamdulillah Kishore Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati